Muhammad Irfan Bahri, 19 korban begal di Jembatan Sumarekon Kota Bekasi yang menyerang balik pembegal hingga tewas ternyata merupakan santri dari Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan, Kabaputen Pamekasan, Madura. Tindakan Irfan yang berhasil melumpuhkan pelaku begal, selain karena refleks, ia juga mengaku kerap mengikuti kegiatan bela diri silat di Pondok Pesantrennya. Ia selain belajar agama, saya memang diajarin beda diri. Jadi pas waktu berhadapan dengan begal enggak tahu refleks aja bisa nangkis dan berfikiran untuk melawan balik pelaku. Tunturnya saat ditemui di rumah pamannya di Jalan Agus Salim RT Kelurahan Bekasi Jayak, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 29 Mei 2018. Bahkan saat melakukan perlawanan Irfan, berhasil menangkis hujaman celurit pelaku dan menendang pelaku hingga terjatuh. Tak ingin dirinya mendapatkan luka lebih banyak, ia kemudian merebut celurit dan balik menyerang pelaku dengan beberapa kali bacokan. Ketika mendapatkan serangan balik dari Irfan, pelaku bahkan meminta ampun dan akhirnya menyerahkan telepon genggamnya milik sepupunya dari tangan pelaku. Awalnya saya kena bacok di bagian punggung, saya tetap enggak mau kasih HP, pelaku mau bacok lagi. Terus saya berhasil tangkis dan tendang pelaku sampai jatuh. Kemudian saya rebut celuritnya dan bacok pelaku beberapa kali. Karena saya mikir kalau enggak saya lawan bisa saya sama sepupu saya yang mati, ujarnya. Irfan juga menceritakan, kedua pelaku itu saat tersungkur dan diserang balik sempat memohon-mohon minta ampun. Dia mohon minta ampun, tapi saya bilang balikin dulu HP sepupu saya. Akhir HP-nya dibalikin dan pelaku kabur, kata Irfan. Irfan juga menjelaskan dirinya asal Kabupaten Pamekasan, Madura. Jawa Timur sudah berada di Kota Bekasi sejak lima hari sebelum puasa. Irfan datang ke rumah pamannya di Jalan Agus Salim RT Kelurahan Bekasi, Jayak, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk liburan. Rencananya Irfan hanya liburan di Kota Bekasi satu minggu setelah puasa. Namun, karena insiden ini Irfan menunda kepulangannya ke Madura sampai proses hukumnya selesai. Ia sudah sejak lima hari sebelum puasa saya sudah di rumah paman di Kota Bekasi. Soalnya pesantren libur selama Ramadan, jadi saya milih liburan di sini, Kota Bekasi. Ada kejadian ini ya jadi ditunda dulu pulangnya karena akan masih dibutuhkan untuk memberikan keterangan kepada polisi. Tutur Irfan. Akibat kejadian itu, Irfan mengalami enam luka bacokan, di punggung, tangan, pelipis, sama paha. Sementara itu sepupunya Ahmad Rafiki mengalami satu luka bacokan di punggung. Sementara pelaku begal, As yang diserang balik Irfan tewas usai mendapat perawatan di RS Anamedia dan temannya Iye saat masih mendapatkan perawatan di RS Polri Kramatjati dengan mengalami luka bacokan di bagian kepala dan punggung. Muhammad Azam.